musik dengar kata si Duarjo aja nih udah kebayangan tempat-tempat kulinerannya makanan-makanannya dan tempat-tempat nongkrongnya penasaran seperti apa tempat itu? so, don't go anywhere stay tuned terus at FoodVentures with Pierre FoodVentures, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya FoodVentures sekarang Pierre sudah ada di dalam Dolomiti Cafe Frozen dimana tempat ini menawarkan menu makan yang sangat unik tambah lagi dengan varian rasa es krim yang berbeda nah sekarang kan seperti apa penyajiannya? kita pesen aja saya mau pesen milsik stroberi terus saya mau Blue Hawaii makannya saya mau.. nah ini nih steak ayam ya udah udah oke terima kasih FoodVentures barusan Pierre sudah pesen beberapa menu yang enak banget nih seperti Blue Hawaii milsik stroberi sama steak ayam hmm katanya ya disini steak ayamnya sangat berbeda dari tempat yang lain ya biar penasaran nih seperti apa sih menu steak ayam ini yang katanya sangat beda banget dari tempat yang lain ya kita tunggu aja nah menunya datang ya steak ayam steak ayam hmm terima kasih mas oh iya oke hmm FoodVentures depan Pierre sekarang sudah ada steak ayam yang berbeda nih kira-kira mau mencobain dulu steak ayamnya ya 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 Blue Hawaii oke sama satunya milsik stroberi milsik stroberi betul terima kasih mas hmm 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 enak banget kan makan steak ayam ditemenin dua menu yang lebih special lagi disini ya es krim Blue Hawaii sama disini milsik stroberi oke hmm ya mana dulu ya es krim kali ya hmm 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 enak banget hmm kembali ya kembali ya es krimnya bener-bener enak dua warna rasa ini dua warna es krim yang berbeda ini Jadi satu dengan topping seris warna-warni. Enak banget. Masih mudah. Sekarang kita mau cobain milkshake strawberry. Enak banget. Milkshake strawberry ini bukan hanya milkshake aja. Tapi dia ada es krimnya juga tuh. Ada es krim strawberrynya. Mantep nih. Enak banget. Kalau tadi udah nyobain es krimnya. Udah nyobain milkshake strawberry juga. Sekarang saatnya biar nyobain stick. Ayam dari dolomiti cafe frozen ini. Enak banget. Mas apa kabar? Baik 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 baik. Gimana makanannya? Enak banget. Silahkan duduk silahkan. Ini makanan enak banget stick ayamnya. Bener-bener beda dari tempat yang lain nih penyajiannya nih. Diapain lu sih sebelum dipanggang seperti ini? Ya karena sebelum dipanggang ada proses-proses yang membuat dagingnya agak lembut terus empuk. Oh berarti sebelum dipanggang ini ada proses tersendiri ya. Proses rahasia nih kayaknya ya. Proses rahasia yang membuat tekstur dagingnya tuh jadi lembut dan empuk. Jadi nggak bakalan ngelip-ngelip di gigi kalian semua. Kalau saya nanya tentang stick ayam, saya mau nanya tentang es krim ini. Kenapa namanya ini Blue Hawaii? Karena ada vanilla bluenya aja sih. Oh karena ada vanilla bluenya aja? Iya. Oke. Terus di sini ini ada berapa rasa sih yang ada dalam Blue Hawaii ini? Itu ada tiga rasa. Yang vanilla, blue, terus sama yang pink tuh rasa strawberry sama lemon. Oke makanya rasanya tuh kayak gimana gitu kan? Mantap, mantap, mantap. Jadi untuk Blue Hawaii ini karena dari vanilla blue ini sendiri ya. Oke menarik. Sekarang saya mau nanya nih. Untuk milkshake nih ya. Biasanya nih milkshake strawberry itu kan sajikan yang bener-bener milkshake nih. Ide nya dari mana nih? Kok bisa diceplungin es krim di dalam sini, es krim strawberry sama buah stroberinya? Kalau dari stroberinya cuma buat lebih bagus aja kalau es krimnya. Karena di sini cafe es krim. Oke. Jadi nggak mau hilangin ide pintasnya aja. Oke. Kita kemenangan dengan cafe ice krim ya. Cafe ice krim. Makanya jadi nggak mau ngilangin dari es krim ini ciri khasnya. Kirinya ya. Oke oke. Untuk stroberi sendiri untuk pemanis ya. Iya pemanis. Menarik ya food venture ya. Oke kalau food venture tadi kita udah nanya-nanya nih tentang makanan dan minuman yang sajikan disini. Sekarang biar mau nanya-nanya dulu nih. Sejarahnya dari Dolomiti Cafe Frozen ini apa? Nah mas bro boleh dijelasin nggak nih? Kenapa sih namanya Dolomiti Cafe Frozen? Kalau dari namanya itu sebenarnya ngambil dari orang yang ngajarin bikin resep es krimnya. Oke berarti Dolomiti ini ngambil nama dari orang yang membuat es krim ini? Iya nggak maksudnya idenya orang itu. Idenya? Karena orang itu asli orang Turin. Oh asli orang Turin yang ngajarin ini nih. Oke. Jadi di Itali katanya ada jalan Dolomiti. Oh di Itali nama jalan. Di situ ada Cafe Eskrim akhirnya kita pakai nama jalan. Nama jalan itu. Oh berarti Dolomiti ini adalah nama jalan di Itali ya. Oke menarik ya idenya. Nah untuk berdirinya ini Cafe Dolomiti Cafe Frozen ini sudah berapa lama? Kalau berdirinya itu dari tanggal 10 Oktober 1995. Dari tahun 1995? Iya. Dari Oktober tanggal 10 ya? Iya banget. Wah sudah lama banget ya? Iya banget. Dan yang mendesain tempat ini siapa? Kalau yang bawah ini emang saya sama adek. Oke. Tapi kalau depan dan sebelumnya ada di atas. Oh ada di atas juga? Ada ayah yang disain. Oh di atas ayah. Berarti ini benar-benar warga sendiri ya yang mendesain ya. Oke menarik. Nah FoodVentures kita udah tau kan sejarahnya dari Dolomiti Cafe Frozen ini. Dan kita juga udah tau nih makanan-makanannya disini ya. Dengan penyajian yang sangat berbeda ya kan. Dan untuk minuman ini semua menunya selalu ada es krimnya untuk minumannya. Keren kan? Dan sejarah nama Dolomiti ini ternyata itu diambil dari nama jalan di Itali. Karena di Itali itu ada salah satu cafe es krim ya. Iya. Ada cafe es krim di jalan Dolomiti. Makanya dibikinlah nama Dolomiti Cafe Frozen. FoodVentures kalau masalah selera dan tempat itu baiklah ini kepada kalian semua ya. Jadi buat kalian para FoodVentures ya, pecinta kuliner. Silahkan pilih tempat kalian seperti apa dan selera makanan kalian seperti apa. Abis ini biar mau ngajak kalian ke satu tempat nih yang bikin kalian tuh bener-bener ngerasa lamper banget. Penasaran? Don't go anywhere, stay tune at FoodVentures VR. Terima kasih telah menonton!